Intro Saudara, masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltin Foto bendera yang bertuliskan Lafaz Tauhid yang juga dijadikan sebagai bendera Hisbuh Tahrir yang berkibar di halaman pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan hoaks oleh pemerintah Provinsi Sejumlah foto pengibaran bendera Lafaz Tauhid yang juga diidentikan sebagai bendera HTI mendadak beredar di media sosial Pasalnya, bendera tersebut tampak berkibar di halaman kantor gubernur Kalimantan Timur Jumat 26 Oktober 2018 lalu Akibatnya sejumlah pejabat pemerintah Pemprov Kalimantan Timur terkejut dan langsung mengklarifikasi berita tersebut Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur Meliana dan didampingi Bare Alis, laku asisten tiga mengklarifikasi dan mengadakan konferensi pers di ruang rapat Sekda kantor gubernur Kalimantan Timur Sekda menjelaskan bahwa berita dan foto yang tersebar adalah hoaks atau berita bohong Pasalnya Satpol PP yang saat itu berada di TKP menyebutkan bendera tersebut hanya ada di pagar kantor gubernur dan tidak dikibarkan Tidak ada di situ Jadi itu hanya hoak Hoak, jadi sekali lagi hoak dan itu sebenarnya waktu pada saat orasi-orasi dari para Kiai itu sebenarnya itu sudah dikurunkan oleh Kasat LOPP dan Kasat LOPP sudah lapor saya bahwa dia bilang sudah bu kami menurunkan jadi bukan menurunkan bendera merah putih bukan menurunkan bendera itu jadi sebenarnya tidak ada yang sampai berderet-deret itu tidak ada itu yang dilaporkan oleh Kasat LOPP adalah yang dia taruh di pagar meski demikian belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait gambar pengibaran bendera Tauhid di halaman kantor gubernur Kalimantan Timur yang juga saat itu terlihat gubernur Kalimantan Timur Isra Nur menemui para pendemo Adesa Putra, Ardi Wiria, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan unjuk rasa menolak kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2019 yang dinilai rendah masa berorasi di depan kediaman gubernur Kalsel dan kantor DPRD Kalimantan Selatan Ruham masa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSVMI Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan upah minimum yang dinilai rendah untuk tahun 2019 Aksi yang dimulai di depan kediaman gubernur Kalsel ini menuntut pemerintah provinsi untuk tidak mengindahkan surat edaran menaker terkait upah minimum yang menetapkan UMP 2019 hanya naik 8,3% FSVMI mengkritisi sikap pemerintah pusat yang dinilai arogan karena mengancam pemberhentian kepala daerah jika UMP maupun UMK yang ditetapkan tidak sesuai PP No. 78 tahun 2015 serta hilangnya peran Dewan Pengupahan Provinsi karena UMP ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat Tuntutan diterima Stab Gubernur untuk segera disampaikan ke gubernur Kalsel untuk ditindak lanjuti Yang jelas dari pihak kita, dari paman diri khususnya konsen terhadap buruk dan terhadap upah saya rasa itu mudah-mudahan bisa upah kita lebih baik daripada yang ditentukan tadi Ini langsung hari ini disampaikan ke gubernur? Siap, ya Nanti hari ini disampaikan Di depan gedung DPRD Kalsel Masa juga menuntut penatapan UMP yang sesuai konstitusi yaitu melalui survei kebutuhan hidup layak dimana saat ini naiknya harga barang, sembako, TDL, BBM, dan lainnya yang membuat daya beli khususnya para buruk melemah FS PMI juga mempertanyakan besarnya uang BPJS ke tenaga kerjaan daripada buruk yang mencapai 73 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur namun belum memberi dampak positif pada kaum buruk Nah ini kami sangat-sangat kasihan terhadap kabupaten kota yang memang tidak cukup mampu karena buruk saat ini masih perlu hadirnya negara dalam kepentuan upah di Indonesia karena bagian yang kita masih lemah terhadap para kapitalis daya beli buruk jatuh otomatis kita selalu teriakan 3 tahun ini upah murah selalu mengakibatkan daya beli buruk jatuh dan pastikan berapa puluh juta, berapa ratus juta buruk di Indonesia dan itu akan sangat mengganggu perekonomian sebesar 73 triliun duit buruk di BPJS ke tenaga kerjaan dipakai oleh pemerintah membangun infrastruktur kenapa tidak duitnya PNS kenapa tidak duitnya PORI kenapa tidak duitnya TNI kan mereka punya tasmen, mereka punya aspabi kenapa memakai duit buruk yang notabene duit kalian semua, duit kawan-kawan semua 73 triliun bukan sedikit dibuat untuk diserah tukur sementara kita ditekan-tekan upah ditekan BP78 BPJS kita terseretan kita bilat-bilat membayar kalau kita sangat-sangat respon itulah demo jadi contoh untuk demo-demo yang akan datang kita minta seperti itu damai, situ untuk tuntutan yang diajukan dari para buruh metal ini itu kita akan teruskan ke Komisi 4 sesuai bidang FS PMI Kalsal memberikan waktu 15 hari agar DPRD Kalsal segera membahas permasalahan ini dengan FS PMI Kalsal untuk menentukan solusi jika tidak aksi susulan akan dilakukan Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan puluhan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kalimantan Timur selasa siang melakukan aksi demo menutup upah minimum provinsi yang dinilai terlalu rendah mereka meminta penetapan UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak puluhan masa dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI 1992 Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Kalimantan Timur menuntut penagakan hukum pidana ketenaga kerjaan dan meminta kepala dinas ketenaga kerjaan turun dari jabatannya yang tidak mengerti apa-apa permasalahan buruh SBSI menilai upah untuk buruh yang hanya 2.700.000 rupiah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari yang bekerja dari jam 6 pagi hingga jam 2 sore menurut mereka ini sudah melewati batas ketentuan jam kerja yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 13 dimana 8 jam sehari 40 jam seminggu selebihnya dihitung lembur SBSI mempertanyakan kinerja di Snaker karena selama ini di Snaker seakan membiarkan dan menduga adanya permainan bahkan saat ini ada wacana di Snaker mendukung para buruh yang bekerja di hari libur tidak dihitung lembur yang dituntut ada beberapa hal pertama penegakan hukum bidang ketanah kerjaan yang kedua kepala dia sekerja cobot karena dia tidak punya kompetensi dibilang ketanah kerjaan itu mohonkan Gubernur karena apabila seorang pemilik tidak punya kompetensi tunggu kehancurannya dia tidak mengerti apa-apa masa SBSI juga menuntut penetapan UMP yang sesuai konstitusi melalui survei kebutuhan hidup layak dimana saat ini naiknya harga barang sembako TDL, BBM, dan lainnya yang membuat daya beli khususnya buruh melemah Adesa Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Muktamad IDI buat program unggulan nantikan selengkapnya setelah jeda berikutnya Terima kasih telah menonton!